Kami kan bersama-sama akan membahas ini ya, kita buka saja dulu ya Berarti kita dimulai dari Ibu Dian Kita buka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat senang kami bisa bersama lagi, bisa bertemu lagi dengan Ibu dan Bapak Untuk hari ini mereview RPP yang sudah Ibu dan Bapak masukkan ke dalam Google Class-nya Namun karena banyak sekali yang masuk, jadi kita hanya mereview Untuk satu sesi ya, jadi nanti sesi berikutnya Kita akan bersama-sama, kami dengan tim, jadi tidak hanya saya dan Pak Ari Jadi ada Profesor Ari Widodo, ada Pak Riyandi, Pak Dr. Riyandi, Ibu Dr. Siti Sriyati Dan Ibu Dr. Widhi Purianingsih, jadi ada kami berlima Akan bersama-sama mereview contoh RPP yang sudah Ibu dan Bapak masukkan Baik, saya persilahkan Bapak Riyandi untuk memulai Mau yang terlalu ya Pak ya, silahkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan secara saya terdengar Bapak dan Ibu Jelas Pak Jelas Pak Jelas Pak Kami sudah mencoba mencari beberapa RPP yang dikirimkan ke kami Kami akan ambil sampel saja beberapa yang sudah masuk Yang kira-kira memberikan gambaran tentang gambaran umum tentang seperti apa yang sudah dikirimkan Bapak dan Ibu Guru Jadi ada yang misalnya Sebagian yang kelihatan antara ini, sesi bawah ini adalah pembelajaran daring Tapi ada juga yang tidak terlalu kelihatan di mana pembelajaran daringnya Nah, sehingga kalau kamu coba ambil acak saja, ambil beberapa RPP Jadi nanti mohon bukan, kalau yang RPP-nya ditampilkan jangan, jangan apa Jangan merasa, aduh punya saya dijadikan contoh Maksudnya ini hanya untuk sampel saja begitu ya Bapak dan Ibu ya Setuju Bapak dan Ibu? Setuju 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 Saya mulai dari sini Tunggu sebentar saya sayangkan Saya coba sembunyikan identitasnya Tapi kalau nanti terbuka, mohon maaf Jadi bukan Pak Riandi, Bu Unci, Bu Widi, Bu Jepang Silahkan subscribe di komen, disampaikan komentarnya ya Iya, 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 iya Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan Silahkan Ibu-ibu Pak Riandi, Bu Widi, Bu Diana, Bu Siti Selati Untuk menyampaikan Bermilainya Silahkan Tengah, sepa dulu Dian Berarti bisa kita ini Eh, Pak Riandi Boleh, saya boleh juga Ada yang Boleh jadi Pengen Pengen Hal Kerjasamanya Untuk memiut semua mikrofonnya Atau memadukkan semua mikrofonnya Boleh Oke Sudah Bapak, silahkan Satu lagi tolong tidak menulis dulu di kolom chat Ini mengganggu di tulisannya Jadi tertutup dengan chat Tidak menulis ini dulu chat dulu ya Ini terhalang jadinya oleh chatnya Oke siap bunda Enggak bu Widi dulu tadi yang siap Boleh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin saya mulai dengan tujuan ya Puntan Pak Ari bisa di bagian tujuan Nah disini kita melihat bahwa Tujuannya adalah melalui pembelajaran discovery learning Peserta didik mampu menjelaskan ruang ringkup biologi Persalahan pada berbagai objek biologi Dan tingkat organisasi kehidupan Melalui metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja Nah kalau kita lihat tujuannya Ini Sudah hilang Hilang Pak Ari Kenapa hilang ya Bentar Ya Ya sudah Kalau kita lihat tujuannya Kita berharap nanti di dalam pembelajarannya itu akan muncul ya Pembelajaran discovery learningnya Namun kalau Kami sudah lihat secara Agak menyeluruh ke bawah ya Itu Discovery learningnya itu belum terlalu tampak Ya Seperti contohnya ini Mengamati Mengamati itu disini Langkahnya adalah guru memberikan ulasan materi sebagai pengantar pelajaran Nah disini tidak nampak proses mengamatinya Begitu Ya jadi mungkin Kalau Langkah-langkah discoverynya mungkin sudah betul ya Mengamati Menanya Mengumpulkan informasi dan sebagainya Tetapi ternyata Isi dari langkah-langkah pembelajaran itu Kelihatannya belum tepat Ya jadi Mungkin kalau mengamati itu Mestinya ada proses Mengamati sesuatu Ya misalnya dalam hal ini kan Tadi tentang apa Biologinya ya Jadi ada sesuatu contoh misalnya Mengamati suatu fenomena Biologi Nah itu Yang kita sebut sebagai mengamati Jadi Kelihatannya Kesesuaian antara tujuan Dengan langkah-langkah yang dilakukan di dalam Pembelajarannya itu masih belum nampak Itu sementara yang saya lihat Terima kasih Silahkan Silahkan Bu Unci Bu Diana Bu Mari Andi Tolong digeser ke atas Mari saya dulu aja ya Oke Dinyalakan yang Bu Widi Mikrofonnya Nah ini dulu Terima kasih Oke Sekarang kita lihat ini ya KD Oh ini Adanya ya Ini punya seseorang Oh ini sudah betul ya Jelaskan Ruang lingkup Oke Sebagian besar memang Sesuai dengan yang tadi Dijelaskan oleh Bu Widi ya Ini titik beratnya pada Learning discovery ini Saya kira Tentu saja Kalau kita menentukan tujuan Pembelajaran atau Apa ya Cara membelajarkannya Yaitu discovery learning Di langkah-langkah Pembelajaran Ini harus tergambar Sebabah lagi Pak Ari Unten untuk yang Kejajatan Pembelajarannya Terus Yang mana kunci Kebawah lagi Pak Ari Kebawah lagi Ininya Kegiatan Kegiatan pembelajarannya Oke Di sini dulu ya Oke Ke atas lagi Untuk yang Kegiatan awal Itu Kalau kita Perhatikan Memang Kalau Discovery learning itu Diawali Dengan Ini apa Simulation Artinya Rangsangan terhadap Siswa Terhadap apa yang Akan diamati Ibu mencoba Atau Bapak Mencoba Melakukan Dengan Menanyakan Apakah kalian Pernah melakukan Perlitian ilmiah Dan apakah kalian Pernah menggunakan Alat-alat lab Guru memotivasi Dan seterusnya Setelah Kegiatan Yang kedua Problem statement Itu kan Mengidentifikasi Masalah Rasanya Di sini Tidak tergambar Masalah apa Yang di Pecahkannya Atau Di statementkannya Hilang Pak Ari Sebentar Ini sendiri Di kegiatan inti Itu Sebetulnya Kalau kita perhatikan Akhirnya Jadi 5M Mengamati Menanya Mengumpulkan Informasi Menalar Padahal Yang dimaksud Dengan Problem statement Itu kan Mengidentifikasi Masalah Jadi Ini double-double Menggunakan Model atau Pendekat Model sebetulnya Ya Karena Tadi ada Sintak Di sini Double-double Menggunakan Dua Model Yaitu Tadi discovery Learning Yang ini 5M Pendekatan Sientifik Tadi Jadi ada 5-5nya Keluar Di sini Sebetulnya Yang paling Dihitukan Adalah Adalah Ini Mengidentifikasi Masalah Kebawah lagi Pak Ari Oh Ini Disatukan Yang di sini Disatukan Semuanya Menalar Mengkomunikasi Itu adalah Jabaran Dari ini Hanya di sini Tidak terlihat Materi Apa Sebetulnya Yang diinginkan Diselidiki Oleh siswa Melalui LKPD Kalau menurut saya Yang namanya RPP itu Harus jelas Betul Supaya Kalau kita Tidak hadir Pada saat itu Teman kita Bisa menggantikan Pembelajaran Karena Apa Tahapannya itu Runut gitu ya Kalau ini Rasanya Kurang Apa Kurang jelas LKPD itu Isinya apa Apa yang harus Dipecahkan oleh Siswa Tadi kan ada Apa Sudah di atas Pak Ari Sedikit ke atas Pak Ari Di sini ya Guru membagikan LKPD Tentang metode ilmiah Dan keselamatan kerja Tapi apa Isinya Apa yang jadi Pemasalahan Dalam metode ilmiah itu Rasanya itu Harus Dibarkan Lebih baik Supaya Tadi Tergambar Tiba-tiba Minta Pesan Mendiskusikan Nah Apa yang Didiskusikan Rasanya itu Juga harus Jelas Di situ Jadi Itu Tentang Langkah-langkah Pembelajarannya Kemudian Tidak jelasnya Mengumpulkan data Apa gitu Dari metode ilmiah Kemudian untuk Evaluasinya Oh lebaran Tiga hari Sudah gendut lagi Kemarin Sudah kempes Tolong Di mute dulu Bu Diskusi Tentang gendutnya Maaf ya Kemudian Tentang penilaian Ibu Apa ya Yang punya RPP ini Efektifnya Ada observasi Ada tes tulis Ada portfolio Tapi di bawah Tidak dijelaskan Seperti apa Penilaian itu Akan dilakukan Gitu ya Ini hanya ada Lembar observasi Sikap Rasanya juga sulit Untuk melihat Dengan pembelajaran Daring Jadi RPP yang dibuat Itu Belum Kelihatan Daringnya Belum kental Terlihat Daringnya Padahal yang kemarin Kita inginkan Adalah Persiapan ibu Ketika Atau bapak Ketika Membelajarkan Masalah ini Dengan cara Daring Nah ini yang Belum Terlalu jelas Terlihat Saya kira itu Dari saya Mangga Yang lain Budiana Atau Pariandi Silahkan Pariandi Pariandi Ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak Bapak ibu Pertama Saya Mengapresiasi Peserta Kegiatan Pelatihan Kemarin Itu Banyak Yang Menyampaikan RPP Ya Sebagai bentuk Tugas Itu sebagai Satu Bentuk Keseriusan Bapak ibu Dan Apa Namanya Ya Bukan menilai Ini Jadi mungkin Lebih ke Bagaimana Kita merumuskan Satu RPP Memang Sesuaikan Dengan Kondisi Pembelajaran Saat ini Yaitu Pembelajaran Daring Nah Tentu saja Setiap orang Akan Melihat Dari sudut Dan mudah-mudahan Pandangan-pandangan Ini dapat Meningkatkan Kualitas Dari RPP Sehingga Nanti Dalam Implementasinya Menjadi Lebih Lebih Spesifik Lebih Bermakna Terhadap Pembelajaran Yang akan Dilakukan oleh Bapak ibu Secara Daring Nah Saya Melihat Dulu Kalau Langkah-langkah Pembelajaran Di Skenarionya Ini Kelihatannya Pembelajaran Ini Disinasi Oleh Guru Pertama Jadi Walaupun Ada siswa Ini Guru Jadi Artinya Guru Menentukan Guru Sangat Mengurangi Kebebasan Yang diberikan Oleh siswa Nah Padahal Di dalam Konteks Pembelajaran Daring Ini Guru Jauhan Dengan Siswa Dan Siswanya Berada Di tempat-tempat Yang berbeda Artinya Bahwa Kalau Domini Maka Mungkin Ada siswa Yang Terbelenggu Karena Harus sama Sesuai Dengan Yang Diinstruksikan Oleh guru Nah Mestinya Di sini Apalagi Kalau kita Mengaplikasikan Discovery Yang Menuntut Bagaimana Siswa Mengkonstruk Membangun Pengetahuan Jadi Guru itu Lebih ke Memfasilitasi Nah Apa yang Dipasilitasi Oleh guru Ya Jalan ini Yaitu Bagaimana Siswa Mampu Untuk Mengakses Materi Ajar Ada Di Dunia Maya Jadi Bagaimana Guru Mengarahkan Supaya Siswa Mau Melakukan Eksplorasi Gitu Ya Nah Atau Bisa Mengidentifikasi Kondisi Di masing-masing Siswa Ya Misalnya Pada problem Statement Bisa saja Siswa itu Pengamatannya Itu di sekitar Tempat tinggal Siswa Di keluarganya Ya Adakah Disitu Fenomena Fenomena Science Seperti Bu Widi Katakan Menunjukkan Sesuatu Untuk Dibahas Gitu Misalnya Kenapa Dalam Konteks Apa Harus Berjauhan Misalnya Kalau ada Siswa yang Kurang paham Atau Kenapa Corona itu Lebih tahan Di luar Di luar Host Dibanding Dengan Virus yang lain Misalnya Nah itu kan Sesuatu yang Nah ini Tentu saja Masalah-masalah Ini Kelak Siswa Bisa Meng Mengambil Data Atau Memperoleh Informasi Itu dari Dunia Maya Dari dunia Maya Nah Dari situ Pasti akan Banyak Pertanyaan Jangankan Siswa Mahasiswa Juga banyak Sekali Yang bertanya Tentang hal Tersebut Nah sehingga Guru Harus Mampu Untuk Memfasilitasi Jadi tidak Tidak Memberi Gitu ya Tetapi Memfasilitasi Saja Jadi Kalau siswa Kesulitan Untuk Menemukan Tautan Nah guru Mampu Di situ Memberi Tautan Karena Pembelajaran Daring ini Mesti Dijelaskan Di awal Itu Jadi mau Menggunakan LMS Apa Gitu Misalnya Sehingga Nanti Semua hal Yang terkait Dengan Pembelajaran Ini Bermuara Pada Google Pressroom Gitu Di sana Ada Untuk Kolom Atau menu Untuk Diskusi Semua siswa Nah guru Juga bisa Menempelkan Yang memang Bisa diakses Siswa Melalui Internet Gitu Misalnya Bisa berselancar Karena Daring ini Pasti Menggunakan Internet Guru Bisa Memfasilitasi Itu Jadi tetap Penekanan Kepada Siswa Itu Belajar Nah Yang menjadi Pertanyaan Kita Mana Mampu Memfasilitasi Mampu Memantau Nah inilah Yang harus Dipikirkan Sehingga Guru Akan memilih Juga Apa namanya Aplikasi-aplikasi Tambahan Untuk Memperkuat Ini Misalnya Memperkuat Google Plus Bisa dengan Medsos Meeting Zoom Seperti sekarang Atau dengan Yang lain-lainnya Tapi tetap Harus ada Tergambar Question Design Itu Menggunakan LMS Atau menggunakan Manajemen Pembelajaran Yang mana Karena Kalau tidak Sulit RPP ini Untuk Diimplementasikan Jadi Arti Sehingga Nanti Tidak ada Beda Pelajaran Tetap Muka Misalnya Artinya Tidak ada Beda Maksudnya Siswa Diberi Materi Silahkan Banyak Padahal Dengan Adanya Internet Sumber Data Siswa Mampu Mencari Informasi Menyelesaikan Sehingga Nanti Pada akhirnya Dapat Membangun Pengetahuan Secara Kontruktifis Itu saja Mungkin Tambahan Dari saya Pak Ari Terima kasih Pak Ari Andi Silahkan Bu Diana Ada Mau Komentar Dianmute Suaranya Bu Diana Dianmute Dulu Ya Menyambung Dari apa Yang Dikatakan Oleh Ibu Dan Pak Ari Andi Tadi Ibu Encik Membahas Tentang Model Dianmute